Intro Mas Bobi ya? Iya mbak, maaf ya mbak tadi soalnya agak ngantri udah agak lama Iya gapapa mas Ini mbak Mbak kembalinya Makasih ya? Iya sama-sama Maaf mas, dilarang parkir di sini mas Dikarenakan mengganggu akses karyawan keluar masuk mas Oh iya ya Maaf maaf pak Mari Mas saya baru ngeh, tadi kok ngasih 5 ribu sih? Eh kan tadi makanannya 5 ribu mbak 5 ribu mas Ya udah, ambil aja buat tip Oh Alhamdulillah makasih ya mbak Kau malah sibuk sendiri sih katanya mau nugas Afika nih yang ajak aku foto Kamu sudah juga yang mau Yaudah nih gantian biar gak sibuk sendiri Nih Nih Kenapa Bob? Nis, kamu dimana? Masih di cafe? Iya, cuma kenapa? Oh Gak apa-apa Coklat yang aku kasih gak dimakan ya? Eh Dimakan kok Emangnya kenapa? Oh Ya udah gak apa-apa Udah dulu ya Nis Dah Jadi begini pak makbul Ini Rencananya Saya itu mau pasang CCTV Di pos ronda Di gang 3 Sama di gang 10 Gimana pak makbul? CCTV kan Harganya mahal pak Iya sih Terus kenapa? Uangnya dari mana pak? Kan sisa kelas kemarin tuh udah kita pake buat lomba Sama debat TRT Emangnya CCTV nya udah dipasang Haa Pak Mabul Ini cuma diantara kita berdua aja ini ya Emangnya ada siapa lagi pak disini? Nyamuk? Eh Maksud saya menurut buku yang saya baca Ya Obrolan ini Jadi Kita hanya berdua aja yang tau Orang lain gak perlu tau Begitu maksudnya Memangnya kenapa? Jadi pak RT Saya mau pasang CCTV itu Di Sepanduk Itu cuma akal-akalan saya aja Supaya maling takut Pak Dalma CCTV nya gak ada Aduh Pak RT Marah karena saya bohong Engga pak Sofyan Maaf Itu ada nyamuk di tangan pak Sofyan Hmm Aduh 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 Ihh Kan udah dibilangin kakak gak mak Aduh Aduh Ihhh kakak Aduh Nah kalo udah jadi kamu kasih tau mas Pur ya Iya pak Kak, pinjem rakit nyamuknya dong Buat di kamar Eh, eh bapak tunggu Ini kan muka duluan yang meminjem Udah kasih bapak duluan Nyamuk ngeliat muka kamu juga pada kabur dek Wah gitu Udah bapak aja Eh bapak Eh bapak Ini kasutnya beneran Eh ampun kakak parah banget Kamu Minta maaf sama bapak Udah 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 Tuh Aduh beneran itu deh Iya deh Kok kak Jani yang ngangkat? Ompurnya mana? Mas Purnya lagi di kamar mandi Emang kenapa? Oh ini bapak mau minta tolong sama ompur Ambilin sepanduk yang ini CCTV kak Oh ya udah deh nanti aku sampe ini ya Ya makasih kak Jani Mas itu barusan ibu nelfon Katanya mas disuruh ngambil sepanduk tuh sama om sopian Ah malas masa mas mulu capek Eh sama saudara gak boleh kayak gitu loh Gila sih mas mana? Kok si piresin sih? Ah Kirain ade mas udah selesai makannya Mas bisa gober quick gak? Saya buru-buru nih Aduh maaf mah gak bisa Semua nganter paket Nganter saya dulu deh mas Soalnya dari tadi saya nyari gober jauh terus Aduh gimana ya Mas Bobi bukan? Iya tapi mbaknya langsung naik Sin lu gak pengen naik gober gue? Gue buru-buru di Lo pesen gober yang lain aja deh ya Enak aja Turun turun Maaf ya mas Tengah saya kadung suka aneh Ya gak apa-apa mbak Paketnya mana mbak? Sibuk banget sih ibu Liat sini dong Apaan sih Vick? Nis Tuh Vickanya tuh Nis Yee malang lamun Lagi bikinin apaan sih? Engga Lagi bikinin aja tadi kok Bobi Nelfon nanyain coklat doang ya Bobi siapa? Ah kayak gak tau aja Dia kan mantan gebetannya Anissa Oh coklat tuh tadi itu Dari Bobi Nis Iya Yah pantesan Tau gitu gak bakal aku makan Ya emang kenapa kalo dari Bobi gak mau gitu? Yah Nis Maksudnya gitu aja gak ngerti sih Dia kan dari dulu emang gak ngerti tentang modus Ngerti lah modus mah Orang nih lah yang paling banyak muncul dari suatu kelompok data Ciee Kalo gitu Bobi dong yang paling banyak muncul di kepala kamu Apaan sih udah gak usah ngomongin Bobi Ayo nugas nugas Iya ya Bobi Eh om Mau pulang? Iya Itu paketnya mau jatuh tuh Oh iya iya om Makasih udah diingetin ya om Eh Hati hati Ok Oh iya om Cuk Oh iya om Datuk Uh iya om Saw lai cung nih udah jadi nih sepandungnya ada tiga kasih ampur oh ya ampur mau ikut main outbound nggak besok main di kebun ih bukan di kebun main outbound ituloh yang flying fox yang di ayun-ayun gitu eh ajak kak jani biar makin seru itu udah gue di bali kemarin wah di bali keren tinggi pemandangannya indah habis itu jalan-jalan ke hutan monyet segala udah ya udah ya udah eh bentar sekalian pasangin lah pasangin kan ada tiga ya minta tolong yang lain lah siap ya udah kalau gitu nih gue masang di gang yang tiga lo masang apa namanya di depan cucian motor sama pas roda eh 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 sampai dulu ya baiklah siap mas pur oke ya udah berarti ada yang masang di deket cucian motor ih tempat deket pencucian sepeda motor sudah sapri incir sedari tadi tahu untuk memasang ini hmm ada dan duluan sapri yang memasang di situ ya udah sweet ayo taruh ayo ayo satu dua tiga kalah kan dadan api sapri air kalau api disiram air kan padam bagi sapi yang menang sapi memasang di tempat cucian sepeda motor dadan memasang di pas ronda baru juga sekali bang cucinya kelarin dulu tahu saya menarik nih ini oh iya Nyari pengki kok pake ngitip-ngitip di rumah orang sih Yang kagak-kagak aja Udin ma'ah Udin denger Ada suara pengki lagi ngamen di dalam ma'ah Mana? Ma kagak denger apa-apaan Lagian Din, kalo emang si pengki ngamen Ngapain sampe masuk-masuk ke dalam seperti itu Semua harapan Hancur sudah Lu nyanyi lagunya sedih-sedih mulu Enggak ada yang lain apa? Emang lagi sedih? Kalo lagi sedih, mendingan lu kagak usah nyanyi dah Ma'ah pagi kenapa Kali aja Udin bisa bantu Nengulan, Un Kagak taunya udah punya pacar Emang iya? Bang Pengki kata siapa? Rahel, temen kosannya Nengulan Padahal gua disuruh nyanyi di acara Nengulan Tapi kagak taunya begini Terus? Bang Pengki kagak mau dateng ke acaranya? Kagak tau deh Harusnya, kalo emang Bang Pengki suka sama Mbak Wulan Bang Pengki harus tetep bantuin Mbak Wulan